Halo guys, ini saya sama Bapak Perry Sandriani Orang Kuningan, wah mantap ini ditemani sama Bapak Perry nih Kita akan eksplor yang, apa tuh, pedesan entok ya Pak Perry ya Pedesan entok sama goreng entoknya nih Eh goreng bebek, sorry, goreng bebek sama goreng ayam kampung Itu kan, pokoknya maknyos Buat teman-teman yang ada, terutama dari wilayah Kuningan Ya, dan di luar wilayah Kuningan akan berkunjung ke Kuningan Itu wajib, wajib banget mencoba yang namanya Perusahaan entok di wilayah pasar, apa-apa Perry? Maleber, Kuningan, wah nih Maknyos nih, sebentar lagi, nyampe nih teman-teman ya Wah, pokoknya jangan sampai dilewatkan nih Ya, tunggu terus, tonton sampai habis Like, subscribe, dan share untuk channelnya Terima kasih, ditunggu ya Nah, ini dia teman-teman nih, tempatnya nih Sudah ada nih, pedesan entok Teman-teman, kita langsung masuk ke dalam nih Ya, ini tempatnya biasa-biasa Teman-teman Nah, ini teman saya Mas, izin masukin youtube ya Nah, ini si masnya lagi Buat nih Karena pedesan entoknya sudah habis ya, mas Habis Habis ya Kita paling pesen Goreng Bebek Goreng bebek Nah, ini ada nih Banyak menu-nya nih Teman-teman Nah, ini Ini tempatnya Nah, memang agak kecil teman-teman Tapi ini luar biasa nih Kalau siang ini rame Kebetulan nih Saya Belinya Di malam hari Ini letak di pasar Maleber ya Pasar Maleber Di daerah Kuningan Teman-teman nih Teman-teman, kalau kuningan wajib Untuk kunjungi di sini Ya Nah, ini kita lagi digoreng nih Teman-teman nih Wah, mantep tuh Ini Biasanya si bapaknya nih Ini sama Anaknya siapa namanya, mas Bagas Bagas Nah, kalau mas Bagas nih Jangan grogi nih Kita lagi syuting Supaya nanti lebih Nanti mudah-mudahan Para pencipta kuliner Lebih banyak ke sini nih Mas Bagas ya Ya Gitu kan Ini untuk tempatnya Bersih Teman-teman ya Bersih Ya itu kan Kata rapi Gitu sini juga tempatnya enak Untuk duduk Ya itu kan Mejanya juga bersih Nah, ini Kita lihat ke Dapurnya Ini dapurnya Mas Bagas ya Mantap nih Ini lagi Menyiapkan untuk Kita bertiga Makan nih Makan malam Teman-teman ya Gitu Ini udah siap nih Ini dia nih Teman-teman nih Sudah Mantap nih Bersama Pemburu kuliner Sama pemburu kuliner Bapak Rico Sama Bapak Perry Ya ini Amin Ini enak sekali nih Bos saya pernah ke sini Dan reviewnya sangat bagus nih Untuk makanan Bebek gorengnya nih Mantap nih Teman-teman nih Nasinya juga ada Apa tuh Bawang Ya Sama ya teman-teman ya Ini si Mas Bagasnya Sibuk nih Melayani kita nih Gitu Oke Oke Kita langsung Nikmati saja Teman-teman ya Makanannya Review sambil makan nih Ini Enak nih teman-teman Case-nya Ayolnya gede nih Awap Bebeknya gede Ya Tauin sama tempenya Ini sambalnya juga Wuh Hop Jatap Joss gandos Kita mulih makan ya Pak Riko Sama Kita juga Bebek goreng Dan Katanya Rasanya yummy Kita makanya pengen coba Dan Nanti Setelah kita coba Bakal Bisa Dirasakan Gimana enaknya Dan nanti juga Kalau memang penasaran Bisa langsung datang ke sini Kalau memang Dimana nih tempatnya Pasar Pasar Maleber Pasar Maleber guys Di daerah kuningan nih Mantap Nih Kita cobain nih Kita cobain ya Mantap Ini Gak lupa Kita beli Ini Ininya Apa tuh Papalan yang gede Pertama nih Tempatnya Gede Belinya buka Banyak kok ya Maknya Maknya Nih Di luar empuk Luar biasa Karena memang Biasanya kalau bebek Goreng itu Ya gini Itu Keras ya Tapi Teksturnya Sangat tepuk sekali Jadi otomatis Yang penting Kepat kulinar Pasti Tetangga Yang pasti saya baru sekarang Ngembar Dan Dibandingkan sama Yang lain Itu ya Itu memang ini Sebuah biasa banget Karena memang Selain tekstur Untuk yang namanya Dagingnya empuk Disini berasa di bumbunya Bumbunya meresap ya Meresap di daging Jadi Meresap juga di daging Jadi luar biasa Kita coba juga lalapnya Dibang kata Menguriti pas Malam pertama Ini kan berdua Saya nyawa sama istri Ya Makanya Daripada menguriti istri orang Mungkin menguriti Bebek Mantap Mantap Ini teman saya Satu lagi Pak Beri Lati-lati Pak Beri harap bersama Makan dulu Pak Beri Makan dulu Pak Beri Pakai Santai aja Karena kalau Makan bertiga Yang penting Siapa Kandar Ya Sambulnya juga nih Sambulnya mantap nih Ini bumbunya nih Mas Bagat ini Enggak apa tuh Enggak pelit ke bumbu Bumbunya mantep Ini benar-benar Di Pasar Mareben Teman-teman Matan Kuningan Yang pernah datang ke sini Bu saya Di Jakarta Sambil beliau Kemarin datang ke sini Juga Dipesinin sama istrinya Ya Untuk Beli Dan ini Ya jadi Tidak arus ya Teman-teman Mantap Mantap lah Satu lagi Satu lagi Yang Kaling unik Di sini Ini Biasanya Bebek goreng Langsung Diboreng Sajaya Ini prosesnya Kata yang Punyanya Atau Sikomelik Bagas ini Prosesnya Untuk 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 Banyak Banyak Sehingga Menimbulkan Rasa Cipra rasa Yang tinggi Di Rasa Bebek gorengnya Ini Dan Selain itu Karena Memang Dungkuknya Lama Otomatis Bumbu Rempah-rempahnya Meresap Dan Memang Untuk Yang Namanya Bebek gorengnya Ini Juga Empuknya Luar biasa Jadi Memang Sangat Untuk Penikmat Kuinnya Pasti Penikmati Luar biasa Sekali Ini Persegantongnya Sangat Enak Ya Pak Cuma Sayang Kita Persegantongnya Ya Lu habis Lu habis Next Next Pak Nanti Kita Memang Yang Lebih Lebih Spesial Disini Ada Yang Lebih Dilanjaukan Adalah Pedesan Endok Karena Memang Bumbu Rempah-rempahnya Itu Yang Luana Semua Rempah-rempah Masuk Di Pedesan Endok Tersebut Tapi Yang Pasti Next Kita Bakal Ketemu Lagi Pastinya Sama Pedesan Endok Bumbu Untung Pedesan Endok Anak Menit Lalu Goreng Bebek Kembal Ini Jauh Tapi Diganti Sama Rasa Alimat Puas Kita Puas Makanya Mantep Biasanya Saya juga Pribadi Banyak Berbicara Tapi Karena Memang Kita Rasa Di Bebek Buang Ini Jadi Kebanyakannya Melahap Jadi Betinggalan Sedikit Mantep Jauh Bebek Bebek Ya Iya Pastinya Boleh Saya Katakan Itu Kalau makan Makan Di tempat Tempat Yang Mewah Ini Untuk Rasa Jangan Jangan Menyambut Jangan Menyambut Tindakan yang Dibenarkan Cuman politik ya cuman ini kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lebih-lebih mewah itu ini tetap merasa yang ini yang juara lebih bagus Mas Bagas ya enak-enak paling saya kuliti ya Selamat malam Jumat ya ke bawah hal-hal yang negatif ya Ini enak nih, sangat enak nih teman-teman Serius Buat teman-teman yang berdomen sendiri di kumingan Dan belum menyupai bebek gorengnya disini Bisa langsung datang ke Pasar Maleber Itu di depannya itu ada Pokoknya kalau arah ke bawah itu sebelah kiri Teman-teman sebelah kiri Pasar itu sama dengan yang ada di awal pilihan saya Teman-teman ya Gargi loh, Gargi Mantap ya Mantap Mantap teman-teman ya Ini Pak Diko kalau diberi sekala Satu sampai sepuluh berapa nih kira-kira Ini saya kasih nilai 9,5 9,5 Masa ya Waktu itu Buat saya Nge-referensikan supaya bukan Jakarta Iya, betul Cuman Tidak mungkin Karena Mas Bakat ini masih kuringan Jadi beliau masih Tetap Kering di kuringan Teman-teman ya Pasar Maleber ini Tapi mungkin ke depannya sih ya Pasti sudah berokopasi Sebenarnya supaya Apa itu Dadangannya Saya lebih ramai tadi Panditinya Bomnya Maknil ya Nah, untuk kali ini Tapi saya banyak Berkatakan Banyak Karena saya Tunggu menikmati Makanan ini Intinya Kita gak bakalan rugi Walaupun dengan perjalanan jauh Untuk bumbu kuliner Yang satu ini Karena memang Walaupun jauh Saya pribadi Menikmati dengan Sangat puas Itu untuk kalamatan Nanti di situ Dilihat Boleh lihat di bawah Teman-teman ya Jadi saya tulis kalamatnya Biar teman-teman Tidak menganjakan Begitu kan Dan untuk Orang-orang kuningan Yang pas berpunggung-pungingan Secepat sempetin Ini kalau dari Kuingan kotak ke sini Kira-kira 30 menit ya Pak Rico ya 30 menit 30 menit Tapi nanti dibayar dengan Aduh Rasa masakana yang Warbe saja Itu dia Mantap 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 Oke Walaupun Kayaknya memang mantap Pas di lidah Kayaknya Enak Menurut Kita bicara dengan Yang punya ini ya Itu Tidak ada petuloran Kuliner ya Kuliner ini ya Awalnya Awalnya Cuman karena Apa itu petuloran Tainan dia Terus Pancur tim Di Apa itu Google Menemukan Reset Reset yang Sampesial Ya Dan mungkin Pak Bagas Resetnya Nggak akan saya tahu ya Rahasia ya Rahasia Katanya Ya Karena Kalau misalkan Semua pintar Masak Itu Nggak ada Kau beli Gitu Teman-teman Keren Pokoknya Rugi banget Kalau misalkan Main kekuningan Tapi Nggak Ngebain Bebek goreng Di sini Yang pastinya Rugi banget Jadi Kalau bisa Datang kekuningan Coba Bebek gorengnya Malady Atau Mas Bagas Ini Lepang Teman-teman Ada di Pasar Mareber Tengah jam Beradik Tetap kuningan Kalau Bapak-bapak Tengah-tengah Yang Nginep Di Hotel Kodela Di Kodela Di sini Itu hanya 30 menit Tengah jam Kalau Teman-teman Tidak tahu Jalan Boleh Untuk Letek Pasar Mareber Itu Nanti Karena Hanya ada Satu Ya Di sini Ya Pasar Entok Ya Hanya ada Satu Bukan Karena Satunya Tapi Memang Kualitas Rasanya Yang Dos Gantos Dan Pastinya Sudah banyak Ini Padesan Nencok Tapi Itu beda Ya Dan Saya Sudah Membayang Di Ciri Dulu Ramu Dan Untuk Yang Padesannya Mas Next Kita Coba Ini Kita Bikin Tengah Ya Bariko Ya Betul Dan Yang Pasti Kalau Misalkan Ini Saya Sampai Habis Karena Memang Rasanya Yang Luar Biasa Rasanya Luar Biasa Sayang Ini Padahal Saya Di rumah Sudah Makan Sudah Makan Aslinya Dan Saya Diajak Sama Fades Kemari Dengan Melihat Bebek Goreng Yang Ini Otomatis Lidah Saya Sudah Bercucuran Gitu Gue Ada Lagi Untuk Makan Masih Muat Perusaha Masih Muat Biasanya Saya Bukan Menjadi Yang Lain Biasanya Itu Keras Ini Lembut Lembut Terus Rasanya Menyerah Masakannya Bumbunya Terus Tidak Bau Amis Sudah Hilang Tidak Sama 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 Lihat Ini Teman Teman Saya Motivasi Cuma Botol Sama Saya Makan Berhaya Diingat Malam Jumat Itu Teman Pak Hiko Mungkin Nomor lagi Pak Hiko Mantep Ya Kita Malam Jumat 23 Dari Kuliner Pas Wina Sama Kita Pemburuk Kuliner Pemburuk Kuliner Setelah Ditar Pedegang Motor Ditar Pemburuk Kuliner Kita Siang Pedegang Motor Ya Pemburuk Pemburuk Ya ditempatan ini sebagai pemburu peminat nah nanti pada saat kita cari tempat yang benar-benar spesial, bukan hanya tempat yang bagus tapi memang rasanya harus bagus rasanya harus enak kalau tempat yang enak itu banyak tapi rasa yang enak itu tersebut rasa di minumnya juga kayaknya itu luar biasa wangi kita tahu nih, apa nih? saya nyatakan yang biasa juga cuma karena memang airnya yang parah jadi cocok lah biasanya kalau kalau makan minumnya airnya pas, cocok kalau kita nyiputin berat untuk merek tehnya kan udah efis ya kita tidak bayar ya kalau misalnya nyiputin ya dari pabriknya ngelirin kita untuk nyiputin nah itu dia cerita oke guys gitu aja ya review untuk bebek gorengnya luar biasa sama Anyos pokoknya ini saya mutilasi semuanya nih ya pariko juga gak ada gerisa ya habis itu kan ambil maunya ya kita berpadakan ini yang satu lagi nanti bapak kamerawin bapak kamerawin siap siap silahkan teman-teman isi di bawah komentar ya dan tunggu lagi untuk video-video berikutnya baik itu kuliner baik itu mengenai opomotif maupun yang lainnya ya yang pasti sih setuju di channel dari kota lah hanya untuk menghibur kita semuanya ya terima kasih pariko ya ya pak peri sama-sama pak terima kasih pak bakas nih aku lagi menggoreng lagi nih pak bakas ya sibuk 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 ya pak bakas ya sibuk ya pak bakas ya oke guys terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati